Hai ada bahasa-bahasa populer itu asmara subuh ini buat para undang dunia boncin hampir takik lagi ya kadang-kadang probarnya di tengah nih yang bawa ucok ya kan yang belakang si bodat ya kan jadi lagi ngerim dia enaknya ucok kalau ngerim enggak enggak Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman penonton tercinta channel al-disya Hai hari ini di studio kita sudah kedatangan narasumber langsung aja kita sapa beliau Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh tak kenal maka tak sayang tak sayang maka tak tak cinta tak cinta maka tak kawin jadi perkenalkan dulu nama saya Muhammad Budi Ono al-Amin ini ada beberapa pertanyaan Hai teman-teman penonton di channel al-disya jadi pertanyaannya bagaimana jika meninggal tapi kita masih punya hutang puasa itu bagaimana meninggal dunia tapi masih meninggalkan hutang puasa wajib dibayar oleh anaknya diganti oleh anaknya ataupun kita yang bukan anaknya yang tahu dia punya hutang puasa atau tetangganya itu wajib bayarnya ketika kita tahu itu makanya kalau ada masyarakat kita di tempat kami itu ada kalau tinggal dunia banyak beras tuh pakai bayar beras balik-balik tuh di berapa tahun yang tinggalkan puasa itu saya ini hutang puasa saya banyak dan selama saya hidup misal 10 tahun saya punya hutang puasa misalnya saya berdosa yang berdosa itu yang meninggal dunia rata Rasulullah dalam dalam hadis riwayat muslim Bukhari saya baca artinya barang siapa meninggal dunia kata Rasulullah lantas masih memiliki hutang puasa dia masih memiliki hutang puasa maka keluarga dekatnya walau bukan ahli waris walau bukan ahli waris yang mempuasakan dirinya jadi dibayar kalau tak mampu kasih makan orang miskin itu solusinya ya kalau udah meninggal ahli waris atau tetangganya kasih makan makna orang miskin satu hari tuh satu mu jadi kalau tetangga Ustadz banyak hutang puasanya bayarlah bagi meninggal dia meninggal dia Ustadz kebetulan tetangga dekatnya jadi Ustadz yang ganti dibayar walaupun bukan ahli waris tapi kalau nggak mampu kasih makan kita sedekah boleh dititipkan atas nama yang meninggal dunia kalau nggak mampu juga untuk sedekah justru dia yang disedekahin pernah jaman Rasulullah begini ada orang miskin kecolongan dia sama siang sama istrinya ya Rasulullah aku kecolongan nih satu hari bermain dengan istriku kan kata Rasulullah ganti wasah 60 hari nggak sanggup ya Rasulullah kasih orang miskin kasih makan tuh orang miskin di kampung itu yang paling miskin itu aku ya Rasulullah yang paling miskin itu aku katanya Rasulullah ngambil kurma malah justru dia yang kasih kurma sama Rasulullah bahwa dia yang melanggar jadi itulah begitulah Islam itu jadi artinya hubungan uhwa silaturahmi itu terhadap umat sesama umat Islam itu sampai sebegitunya ibadahnya pun sampai kita tolong yang menonton acara video ini di Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan sama Allah diberikan kesempatan sama Allah untuk melaksanakan ibadah puasa jangan sampai kita meninggalkan ibadah puasa Ramadan ini kesempatan kita yang terakhir tahun depan jangankan tahun depan besok belum tahu kita atau nanti pagi kita bisa sahur nggak atau bisa buka nggak ini nanti wallahualam jadi artinya syukurin usia yang Allah berikan sampai hari ini udah tinggalkanlah dosa-dosa tuh tinggalkan masyarakat-masyarakat kita nggak tahu kapan kita wali kulumetin ajal ketika ajal itu sudah datang nggak bisa mundur nggak bisa maju nggak bisa mundur kan kalau udah datang itu ampun nah kita itu bahkan malaikat maut ada riwayat menyatakan 70 kali tuh melihat wajah kita itu ditengok aja jadi kesimpulannya kalau kita masih hidup ini masih sehat puasalah puasa apalagi masa Corona ini kata Rasulullah orang yang berpuasa akan sehat maka Insya Allah kalau kita puasa kita akan sehat dan jauh dari Corona ini oke Stad ke pertanyaan berikutnya Ustaz ada bahasa-bahasa populer itu asmara subuh nah ini buat para muda mudi ini ya nah jadi asmara subuh pada muda mudi di saat bulan puasa nah itu bagaimana Stad haram 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 sahur langsung keluar nggak sholat subuh malah asmara subuh haram itu itu mengundang dosa mengundang maksiat itu budaya asmara subuh itu hati-hati nih para remaja asmara subuh itu budaya Yahudi habis sahur masjid sholat subuh baca Quran habis baca Quran sholat Isra habis Isra duha pulang hilangkan budaya asmara subuh asangan bonceng-boncengan bukan muhrim ya bonceng hampir tarkik lagi ya kadang-kadang perubahannya di tengah nih ya yang membawa ucok ya kan yang belakang si bodat ya kan jadi lagi ngerim dia enaknya ucok kalau ngerim enaknya ucok hati-hati nih lomba-lombaan gitu kan bukan pahala yang kita dapat jadinya dosa lagi dosa itu tuh hilangkan tuh gak ada tuh asmara asmara subuh bagian anak muda tuh gak ada jadi di lingkungan kita memang sekarang ini kalau lamadan semara itu ya Yusuf lagi tahun baru kan kita kan sedih ketika tahun baru islam punya kita sendiri sunyi tapi begitu tahun baru masehi woh rami padahal yang wajib nah itu tahun baru masehi itu pemiliknya siapa bukan islam yahudi nasrani majusi mereka di rumah ibadah mereka mau kita yang rame di lapangan bakar apa bakar mercon petasan yang gak punya duit bakar selop gitu masa bakar 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 gak mampu dimampu mampuin wah itu dia gara-gara tradisi tradisi itu tadi budaya-budaya yang memang ilangkanlah halal yang tidak islami nanti kita kena balah ya kalau nanti kita trompet yang bukan trompet itu nanti diimbangi dengan trompet sangka kalah baru gak bisa cakep kita kan ya jadi janganlah asmara subuh itu hilangkan lah kita di masjid gak ada itu gak ada itu asmara subuh di masjid di masjid ya apalagi ini musim corona nih wah orang seru lakukan kok di asmara subuh nih di rumah jangan nekat ini kita gak tau siapa yang terdeteksi covid-19 ini kan kita gak tau jangan asmara subuh menularkan gula ya waduh karena gonceng-gonceng iya jadi nyebar dia gak bisa mandek gak bisa terputus tuh rantai penyakit itu nanti itu dia jadi janganlah asmara-asmara subuh itu pelagi pasca corona ini kan kemudian pertanyaan berikutnya Ustadz iya apabila seseorang yang ingin berpuasa sedang makan sahur kemudian tiba-tiba terdengar ajar ini masih makan ini Ustadz terdengar ajar nah itu nasi yang di dalam mulut ini dihabiskan aja atau dibuang habisi menata wah sayang ini kan tapi udah jadi Ustadz gimana Ustadz semuanya Allahu akbar Allahu akbar lagi makan nih iya udah dilanjutin sampai selesai itu aja gak apa-apa gak apa-apa sampai la ilaha illallah baru minum kumur-kumur buang oooh nah ini banyak yang gak tau nih kadang-kadang gak uh udah imsah itu yang ada di budaya kita itu imsah kalau di Arab-Arab sana gak ada gak ada itu tanda imsah bunyi satu menit kan itu imsah itu adalah terbitnya pajar sepuluh menit lagi sebelum subuh bukan berarti habis waktu sahur justru pada waktu imsah itu itulah sunahnya makan jadi sahur itu sunahnya memperlambat kalau buka mempercepat nah kalau kita tebalik nih jam tiga makan supaya cepat asmara subuh tadi iya begitu buka lambat-lambat ya lagi asmen gim aja padahal udah ajan nih gak boleh begitu aja minum selalu sebentar baru allahummalakasumtu jangan allahummalakasumtunya dulu baru minum oh gitu minum dulu bismillahirrahmanirrahim minum begitu beduk minum baru doa allahummalakasumtu wabika amantu sampai selesai nah ini yang agak menarik ini ustaz dimana-mana kebanyakan bahkan sponsor-sponsor di tv kan ustaz iya begitu beduk-duk-duk-duk doa dulu doa dulu ketinggalan udah sunahnya mempercepat buka itu dahulu minum dulu bismillahirrahmanirrahim begitu beduk gak baca doa minumnya bismillahirrahmanirrahim ya bismillahirrahmanirrahim doa puasanya tidak nanti setelah minum oh gitu begitu minum begitu beduk kan bismillahirrahmanirrahim takut tiga kali baru doa Allahummalakasumtu wabika amantu wa'ala rizika utartu birohmatika ya rahmanirrahim baru makan minum selanjutnya begitu karena sunahnya mempercepat buka memperlambat sahur itu makanya salah kalau mengatakan bahwa selama ini kan kita budaya kita ini imsah oh cepet imsah nih imsah ini bukan itu tanda-tanda 10 menit lagi sebelum mau subuh 10 menit lagi justru disitu lah sunahnya kita makan sahur 10 menit karena banyak memang yang tidak tahu waktu nasi masih dimulutkan ustad begitu imsah ah udah tutup ah udah imsah ini gak sempat minum nyata harus dihabiskan gak apa-apa berarti yang apa sampai lah Allah yang parahnya walaupun gak sih ada sepiring ya iya lagi ajan kan karena dia kesiangan kan pagi ini makan yang sebelah kiri ngerokok dia hahaha jadi mau ngerokok hahaha karena takut nanti gak sempat ngerokok begitu sekalian dia jadi makan bumbu bumbu gitu berarti karena kita sekarang udah tahu ya sad ya jadi kalau pas lagi makan walaupun dia sudah bunyi ini serining lah kalau disini nanya tuh biasanya kan sebelum serining itu sebelum ajan ustad iya nah jadi kalau udah bunyi serining kita gak berani makan lagi nah apalagi dengan ajan kan gitu ternyata boleh dilanjutkan sampai selesai ajan oh gitu jadi lebih santai lagi ustad ya udah udah selesai ajan tapi belum siap nih bagus kumur-kumur buat kecuali karena sudah selesai ajannya ya itu gak boleh ditulis jangan jangan pula kan kadang-kadang begini nih deket medjid itu ajan nih udah selesai sana dia denger nih belum selesai gak bisa juga kayak gitu licik dia belum selesai kok sana kok udah selesai sana lagi belum selesai kan kadang-kadang masing-masing tuh ajan tuh berapa medjid tuh banyak nih kan gak sama dia berhenti gak tuh oh masih ada kok kan gitu dia lagi makan gak bisa juga kayak gitu jadi harus sejidat pertama dari sejidat pertama di dengar ustad orang yang licik itu ustad ya mengakal-ngakalin namanya ustad mengakal-ngakalin namanya ustad lanjut ustad ya apabila seseorang telah bangun sahur dan dia tidak mengetahui kalau sudah ajar tapi dia makan ini makan nah itu gimana makannya itu makan sahur padahal sudah ajar ini sudah lewat ajar misalnya gini eee seseorang bangun jam 6 jam 6 berarti kan ajar sudah selesai sudah selesai tapi dia gak lihat jam dan tidak lihat apa-apa niatnya itu bangun makan sahur nah pas saat dia makan sahur tiba-tiba dia dia hajar oh udah setengah tujuh nah itu gimana tuh ustad gak apa-apa kalau gak tahu karena dia sadarnya di tengah-tengah sama dia begini kita memang sahur nih sahur kita nih begitu karena saking capeknya panas kita sampai lupa itu sampai lupa terminum karena lupa gak apa-apa rezeki karena lupa sama dengan itu kalau dia hilang siksa lupa islam memaafkan gak masalah itu tapi kalau jangan begitu lupa lanjut lupa itu tadi ngakal-ngakalin ya lanjut ustad kemudian untuk para ibu-ibu ustad apakah ibu-ibu yang menyusui itu wajib tidak berpuasa ustad umumnya lah imam shafi'i mazhab yang kita ikutin kalau ibu-ibu hamil atau menyusui kalau dia kuatir kepada anaknya kalau dia puasa itu anaknya tidak ada apa-apa gak usah puasa gak apa-apa dikodoh tidak wajib gak wajib tapi nanti dikodoh dibayar kemudian kalau dia kuatir dirinya dan anaknya kodoh dan fayar fidya jadi itu ada yang menyatakan inilah masalah hukum khilafi'i itu kadang-kadang berbeda-beda kan cuma kita mengikuti kebanyakan ulama dan guru-guru kita juga berpendapat begitu kalau ibu menyusui atau lagi hamil dia kuatir nanti ada apa-apa sama anaknya kalau dia puasa nanti anaknya sakit kuatir dia ada kekuatiran ya gak usah puasa gak apa-apa gak wajib tapi nanti kodoh dibayar itu ibu-ibu hamil perlu sama ibu-ibu menyusui kalau kuatir jangan nekat tapi kalau gak kuatir puasa Insyaallah sehat yakinlah sama Rasulullah dan Allah SWT Insyaallah kita sehat dan anak kita sehat jangan ninggalkan puasa itu dia jadi bulan puasa ini kan kita menjalankannya di tengah-tengah wabah virus Corona ya menurut Ustadz ya boleh nanti dikasih sesuatu yang bermakna kepada penonton hal terbaik yang harus kita lakukan menjalankan bulan Ramadan ini bulan puasa ini dengan kondisi di tengah-tengah virus Corona ini yang banyak yang membuat beberapa masyarakat itu galau ada terus susah juga banyak ya kan Ustadz macam-macam lah versinya yang kita lihat sekarang ini di lingkungan kita mungkin pesan singkat tepatnya Ustadz kepada para pemirsa Ustadz para pemirsa dimana saja berada masa-masa sulit dan memang kita ini lagi memang ditegur sama Allah jangan sedih yang wilayahnya sudah juna merah beribadah di rumah jangan nekat ya jangan nekat kita di rumah juga bisa dan tidak ada pembatalan salat terawih di rumah kemudian salat Jumat kayak mana kalau salat Jumat sampai 3 kali kan kata Rasulullah jadi kapir enggak kalau lagi ada masa-masa wabah ini dimaafkan kalau masalah wabah ini dimaafkan karena ya di masa-masa bencana harus sabarlah yang wilayahnya daerahnya yang keluarganya kena corona atau dirinya sabar ikhlas terus berdoa kepada Allah banyak wuduk sering wuduk jaga kesehatan kebersihan rajin cuci tangan ya yang penting di rumah saja ini saja pesan saya jangan lupa tetap banyak doa dan banyak berzikir kepada Allah SWT tadi bincang-bincang kita bersama Ustadz Budiono Al Amin semoga saja apa-apa yang disampaikan oleh beliau bisa menambah ilmu dan pengetahuan buat kita semua saya undur diri selamat menunaikan ibadah puasa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 wabarakatuh